Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam olahraga, jaya, museum di hatiku. Dengan penuh rahsia syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat berjumpa dalam kegiatan Virtual Tour Museum Olahraga Nasional. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, pendamping sekolah dari KKGO Pekamatan Makassar, adik-adik Sobat Mora yang kami sayangi, dan yang kami hormati Bapak Ibu Orang Tua Adik-Adik yang mendampingi anaknya yang hadir pada Virtual Tour Museum Olahraga Nasional tanggal 16 September 2021. Perkenalkan, aku Yudhya Aryani, selaku MC yang akan menemani adik-adik Sobat Mora hari ini. Nanti kita akan keliling Museum Olahraga Nasional secara daring atau virtual dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 ya. Sebelum memulai, aku sedikit mau menjelaskan sejarah Museum Olahraga Nasional. Museum Olahraga Nasional berada di lingkungan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, yang terletak di dekat pintu tiga. Bangunannya ciri khas, berbentuk bola, dan berwarna merah dan putih. Museum Olahraga Nasional diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1989 yang dimana bertepatan pada hari ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah. Aku mau infoin, suara adik-adik akan otomatis dimatikan oleh sistem demi kenyamanan bersama ya, dan lebih jelas nanti untuk mendengarkan kakak-kakak pemandu. Nanti adik-adik diharapkan mendengarkan dan mengamati penjelasan dari setiap lantainya, dari kakak-kakak pemandu ya, karena di setiap lantainya akan ada kuis berhadiah untuk adik-adik Sobat Mora yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Oh iya, kami punya media sosial yang bisa adik-adik Sobat Mora follow. Akunnya akan kami share di kolom chat. Banyak sekali informasi-informasi menarik mengenai olahraga yang kami share di media sosial kami. Jangan lupa di follow ya. Sudah pada enggak sabar, masih pada semangat nih, masih jam 10 kurang. Kita mulai ya virtual tournya. Kita panggil Katika dan Kak Seli. Halo. Selamat datang di Museum Olahraga Nasional Adik-Adik Sobat Mora. Halo adik-adik. Perkenalkan nih, nama aku Kak Seli, ditemani oleh Kak... Kak Tika. Dan ada siapa nih di tengah nih? Wah, ada Rimora nih, maskot dari Museum Olahraga Nasional. Ntar kalau datang ke sini bisa ketemu sama Rimora nih ya, Kak. Iya. Berfoto nanti, oke. Nah, kita mau keliling-keliling Museum Olahraga Nasional dari lantai 1 sampai dengan lantai 3 nih hari ini ya. Tadi udah dijelaskan bentuk bangunannya berbentuk bola. Unik banget ya. Sekarang kita coba masuk yuk. Nah, disimak ya. Nanti akan ada kuis ya, Kak ya. Jadi disimak dari awal sampai akhir perjalanan nanti ya kita ya. Ini di depan ini ada spot foto di adik-adik Sobat Mura. Namanya permainan tradisional karapan sapi. Jadi kalau adik-adik Sobat Mura datang nih, langsung disambut sama spot foto yang bagus banget ini nih. Foto sama teman-teman, keluarga, saudara, apun datang ke sini nanti bisa... Terus berfoto di sini. Tidak ya. Oke. Tidak ada katikan ya di depan yang menjelaskan. Oke, adik-adik Sobat Mura. Jadi untuk saat ini Museum Olahraga Nasional masih ditutup ya. Karena kita juga masih PPKM. Nah, tapi kalau nanti sudah dibuka, adik-adik bisa dengan aman dan nyaman datang ke Museum Olahraga Nasional. Karena Museum Olahraga Nasional sudah mendapat sertifikat CHSE. Jadi ini artinya tempat ini telah diinspeksi secara resmi dan terverifikasi bersih. Jadi aman ya kalau mau main ke sini. Nah, kita mulai turnya dari lantai pertama akan dijelaskan oleh Kak Seli ada apa aja. Nah, adik-adik Sobat Mura yuk kita masuk ya. Mulai dari lantai satu nih, di Ruang Pengantar Museum Olahraga Nasional. Nih aku kasih lihat dulu ya. Ini Ruang Pengantarnya nih. Selain ada satu buah koleksi nih yang ikonik banget nih buat Museum Olahraga Nasional. Nanti akan ada biografi dari Bapak Menpora kita nih. Nanti akan dijelaskan oleh Kak Tika. Oke, sebelumnya aku jelasin dulu ya. Yang di depan kita ini ada patung dari Zoraya Peruca. Atlet lompat indah, cabang olahraga, renang. Nih Zoraya Peruca. Masa karir kerjayaannya itu di tahun 1973 sampai dengan 1977 nih adik-adik Sobat Mura. Adik-adik Sobat Mura tau gak? Pembuat patung Zoraya Peruca ini sama dengan pembuat patung Garuda Wisnu Kencana di Bali nih adik-adik Sobat Mura. Pemahat patung terkemuka nih di Indonesia namanya Inyomanuarta. Jadi Inyomanuarta setelah nih abis membuat Garuda Wisnu Kencana, dia membuat patung Zoraya Peruca ini untuk Museum Olahraga Nasional. Wow, keren ya. Nah, sekarang akan dijelaskan nih sama Katika nih Bapak Menpora. Oke, selain ada patung dari Zoraya Peruca, di ruang pengantar Museum Olahraga Nasional kita juga punya profil dari Bapak Menpora. Jadi untuk informasi adik-adik, Museum Olahraga Nasional ini ada di bawah kementerian, namanya Kementerian Pemuda dan Olahraga atau biasa dikenal kayak Menpora. Nah, ini dia, Menpora kita saat ini. Beliau bernama lengkap Zainuddin Amali, tempat tanggal lahirnya Gorontalo, 16 Maret 1962. Nah, selain profil ini, kita juga punya spot foto menarik nih. Ada apa nih Kak Seli? Nih, tadi udah lihat patung Garuda, eh, kok Garuda Wisnu Kencana? Maksud aku patung Zoraya Peruca nih, sama biografi dari Bapak Menpora kita. Nah, aku mau liatin salah satu nih, spot foto selain yang tadi di depan ya, ini ada LED light. Ini setiap kita lalui seperti ini nih, dia akan menyala semua nih lampunya. Jadi menarik banget buat adik-adik Sobat Mora kalau mengunjungi Museum Olahraga Nasional, bisa berfoto di sini juga nih sama teman-temannya ya, sama keluarganya semua ya bisa foto di sini. Nah, ini satu-satunya jalur kita untuk ruangan setelahnya nih. Jadi kita harus melalui LED light dulu, baru ke ruang apa nih Kak? Nah, kita nanti ada ruang Cakawala ya. Ada ruang Cakawala, ada beberapa koleksi juga nih yang menarik. kita mulai dari sebelah sini. Oke, jadi ini adalah asal-masal olahraga. Jadi sebenarnya aktivitas olahraga yang melibatkan aktivitas fisik sudah ada sejak zaman manusia purba. Jadi kalau adik-adik ingat, pada masa itu ada aktivitas namanya berburu dan meramu. Nah, di aktivitas itulah ada cikal bakal olahraga. Alat-alat yang digunakan oleh manusia purba pada saat itu juga digunakan pada olahraga modern sekarang, yaitu tombak. kita punya koleksi tombak ya. Ini dia. Nah, adik-adik sobat-sobat, ternyata kegiatan berolahraga itu tidak bisa dari sudah ada ya sejak zaman dahulu. Bahkan sejak zaman manusia purba, mereka beraktivitas dan tidak langsung itu menjadi kegiatan olahraga sebenarnya. Nah, semakin berkembangnya zaman, itu berkembang juga macam-macam olahraganya. Jadi banyak cabang olahraganya sehingga dikompetisikan atau acara-acara olahraga besar dari antar daerah sampai antar negara. Jadi meriah banget ya dari olahraga ini sendiri. Adik-adik sobat mora ingat nggak, ada acara olahraga terbesar yang tua adalah Indonesia. Ingat nggak, nanti kita akan ke ruangan khususnya, tapi itu aku mau liatin adik-adik sobat mora dari Bapak-Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, setelah Bapak-Bapak Menteri ini dari masa kemasan ya, Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga, kita akan masuk dan acara-acara game 2018 ketika. Oke, adik-adik. Jadi pada tahun 2018 kita beruntung sekali nih karena menjadi tuan rumah dari dua ajang internasional yang hebat banget. Ada ajang ASEAN Games 2018 Jakarta-Palembang dan ASEAN Paragames 2018. Nah, musim olahraga nasional punya ruangan yang didedikasikan khusus untuk dua ajang tersebut. Ada banyak informasi juga di ruangan ini. Yuk kita lihat ada apa aja ya. Nih, salah satunya nih ya, ada cabang olahraga dari ASEAN Paragames. Ini macam-macam cabang olahraganya ya. Ini juga kita ada macam-macam atau beberapa negara nih yang ikut berpartisipasi pada saat ASEAN Games dan ASEAN Paragames nih. 2018 ya, di Jakarta-Palembang. Nah, aku punya fitur digital dari Museum Olahraga Nasional nih. Keren banget. Nanti adik-adik Sobat Mora kalau datang dengan saudara, sahabat, dan keluarga, pokoknya semua ya, ke sini bisa coba nih fitur digital ini. Tapi sebelum mencoba nanti datang ke sini, aku kasih tahu dulu ya cara pakainya. Nih, ini adalah touch display slider ya. Ini udah ada menunya, ASEAN Games dan ASEAN Paragames. Karena ini biruang ASEAN Games dan ASEAN Paragames, informasinya tentu khusus untuk seputar ASEAN Games dan ASEAN Paragames 2018 Jakarta-Palembang ya, adik-adik Sobat Mora. Nih, aku coba tap yang ini ya. Ini yang ASEAN Games. Aku tap. Nih, nanti akan keluar menu-menu seperti ini sesuai dengan apa yang adik-adik Sobat Mora butuh ya. Ini ada highlight opening ceremony. Aku akan buka ini ya. Aku tap. Sebenarnya nggak hanya berbentuk, ini berbentuk video ya, seperti ini ya. Nah, nanti bisa seperti nonton bareng ya sama teman-temannya ya kalau datang ke Museum Oraga Nasional. Dari semua menu tadi, tidak hanya video dan slideshow gambar-gambar saja, namun ada infografisnya juga nih adik-adik Sobat Mora. Jadi, informatif banget ya, apalagi mengenai ASEAN Games dan ASEAN Paragames. Nanti kita lihat ya. Nih, aku close dulu. Back to home. Sekarang aku tap. Nah, tadi udah yang opening ceremony-nya, aku sekarang mau liatin yang closing ceremony-nya. Kita tap. Nah, ini dia tuh. Contoh dari generasi muda ya, yang ikut memeriahkan ASEAN Paragames ya, pada saat itu ya. wow. Megah ya, adik-adik Sobat Mora. Oke, aku close. Aku kan udah ngeliatin fitur digital yang canggih nih, punyanya Museum Olahraga Nasional. Nanti akan ada, Kak Tika nih, yang ngeliatin maskot-maskot lucu dari ASEAN Games. Ini ada siapa aja, ada siapa aja, Kak Tika? Oke. Bisa dilihat ya, lucu-lucu banget di sini. Ketiganya ini adalah, seperti sudah bilang Kak Seli tadi, namanya Maskot ASEAN Games 2018. Kita kenalan sama ketiganya ya. Dimulai dari yang sebelah sini. Oke. Ini ada namanya Bin Bin. Dia adalah seekor burung centrawasi yang berasal dari Indonesia bagian timur. Kemudian yang di tengah ada namanya Atung. Dia adalah seekor rusa berasal dari Indonesia bagian tengah. Dan yang besar sendiri ada namanya Kakak. Dia adalah seekor badak bercula satu yang berasal dari Indonesia bagian barat. Namanya lucu sekali ya. Bin Bin, Atung, dan Kakak. Seperti Bineka, Tunggal, Ika. Jadi ketiganya ini memang menggambarkan kesatuan dari Indonesia. Yang punya maskot gak cuma ASEAN Games nih, tapi ASEAN Para Games 2018 juga punya maskot. Ada siapa ya nama maskotnya? Nah, tadi udah lihat yang lucu-lucu ya dari maskot ASEAN Games. Aku juga punya nih yang lucu, gagah, dan besar nih. ini adalah elang bondol namanya Momo. Salah satu mas kerja Jakarta juga nih adik-adik Sobat Mora. Kenapa sih Kak ini namanya Momo? Momo adalah kepanjangan dari mobilitas dan motivasi. Artinya seseorang harus mampu beradaptasi dengan tumbuhan dunia yang sangat cepat. Jadi adik-adik Sobat Mora itu artinya bagus banget ya. Sangat dipikirkan sekali untuk Indonesia di mata dunia ya. Nah, ini selain tadi ada maskot, fitur digital, di sini ada backdrop atau latar untuk berfoto juga nih. Ini seperti yang adik-adik Sobat Mora lihat, ada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi yang sedang memegang panah ya. Dan di sebelah kanan aku ada salah satu atlet para games cabang Oragapanahan nih. Jadi kalian bisa berfoto juga di sini. Keren ya backdropnya ya. jadi kayak foto sama Pak Presiden dan olahragawan nih panahan ya. Nih, ada lagi nih. Ini fitur digital juga. Nih, ini sama. Menunya sama ya adik-adik Sobat Mora. Kita bisa tinggal slide seperti ini. Nah, ini aku mau lihatin salah satu infografisnya nih. Ini informasinya seperti ini nih adik-adik Sobat Mora. Jadi tidak hanya video saja ya. Oke, kita lanjut. di ruang ASEAN Games, ASEAN Paragens ada apa lagi ya? Wah, ada Momo kecil nih. Lucu ya. Ada siapa lagi nih? Oh, ini ada juga pin dari ASEAN Paragens gambar Momo tapi menunjukkan cabang-cabang olahraga dari ASEAN Paragens ya. Di sini juga ada medali-medali dari medali emas, perak, perunggu, pada ASEAN Games dan ASEAN Paragens 2018 nih. Tidak hanya itu, ada obornya juga nih. Obor ASEAN Games, ASEAN Paragens nih. Coba lihat nih. Ya, kita lihat. Wow. Nah, sekarang dari ruang ASEAN Games dan ASEAN Paragens aku mau ajak adik-adik Sobat Mora ketemu Katika di ruang permainan olahraga tradisional. iya. Jadi setelah dari ruangan ASEAN Games, ASEAN Paragens, kita ke olahraga tradisional. Jadi olahraga itu tidak cuma olahraga populer ya. Seperti tenis, badminton, kemudian sepak bola, kita juga punya olahraga yang beresal dari kebudayaan kita. Namanya olahraga tradisional. Kita lihat kalau kenapa aja. Ada yang di sebelah sini namanya patok lele. Kemudian ada bakyak. Nah, ini ada tiga untuk empat kakinya berarti biasa dimainkan oleh tiga orang. Kemudian ini juga pasti familiar nih adik-adik. Ada namanya egrang. Kemudian ada kolahok. dan ada berbagai macam jenis gasing serta bola takral. Selain itu kita juga punya koleksi layang-layang. Ada banyak banget nih. Jadi kalau adik-adik suka main layang-layang secara nggak langsung itu lagi main olahraga tradisional juga. Nah, adik-adik Sobat Mora tadi udah lihat macam-macam permainan tradisional dari ketika tadi sudah dijelaskan semuanya. Gimana? Jadi ingat-ingat mainnya ya, cara mainnya pasti seru banget. Nah, di sebelah aku ini ada salah satu permainan tradisional juga asal Kalimantan Selatan adik-adik Sobat Mora. Ini namanya putaran dari Kalimantan Selatan biasa digunakan untuk perayaan hasil panen adik-adik Sobat Mora. Dimainkan biasanya diiringi oleh musik-musik tradisional. Nah, cara mainnya aku bisa lihat ini cara main putaran. Ini dia putaran. Seru ya. Aku juga ada koleksi alat-alat musik tradisional nih. Nih. Macem-macem ya. Nah, dari alat musik tradisional dan permainan-permainan tradisional tadi, di darat aku ajakin adik-adik Sobat Mora ketemu katika di laut nih. Apa aja ya nih? Ada apa ya? Tiba-tiba ada di laut nih. Iya. Jadi, di musik olahraga nasional kita punya fitur namanya video mapping. Nah, bisa dilihat ini seperti kita seolah-olah lagi berada di laut ya. Lagi di kepi pantai kemudian ada perahu-peraunya. Nah, ini menjadi salah satu spot foto juga. Jadi, dari tadi udah dijelasin Kak Teli ya, ada beberapa spot foto. Ini juga spot foto lagi. menarik banget nih. Wah, ada perahu yang berjalan. Kemudian, setelah dari laut, kita kemana nih Kak Teli? Aku ajak langsung ke gunung. Nah, ini dia penggambaran dari olahraga daki gunung. Ini banyak perlengkapannya ya, dari sepatunya, jaketnya, kaosnya, sampai sleeping bag atau tempat tidur. sampai tas dan alat dakinya juga ada ya. Nah, ini adalah ceritanya ya, Satuan Kopassus adalah yang berhasil mencapai puncak gunung Everest nih. Jadi, berhasil mendaki gunung Everest sampai ke puncak pada tahun 1997. Hebat ya. Dan adik-adik Sobat Morat tahu nggak, di sini, khusus di sini ya, dibuat sedemikian rupa, dibikin ada suara-suara gemuruhnya, dan dingin sekali itu buat menggambarkan situasi gunung sebenarnya. Jadinya, nanti adik-adik Sobat Morat datang ke Museum Olahraga Nasional bisa merasakan sensasi di gunung. Gunung Everest nih. Wow, keren ya. nanti akan ada Katika yang menjelaskan masterpiece, koleksi masterpiece-nya nih, yang punya Museum Olahraga Nasional. Penasaran nih, lihat nih, ada apa ya? Koleksi apa ya? Wah, ada apa nih? Besar sekali ya. Ini dia, Gasing Raksasa. Salah satu koleksi masterpiece atau koleksi penting yang dimiliki oleh Museum Olahraga Nasional. Bisa dilihat gasingnya besar sekali? Nah, ini gak bisa kalau mainnya cuma satu orang. Biasa dimainkan lima sampai enam orang, nanti talinya ditarik pakai tali tambang. Nah, gasing ini dibuat di Desa Mudak Bali. Ini sering banget diikuti pameran kalau Museum Olahraga Nasional lagi mengadakan pameran ya. Oke, setelah ini akan ada fitur digital lagi nih. Ada apa ya Kak Sili? Wah, aku kelihatan ya lagi main aplikasi nih. Nah, ini adalah salah satu fitur digital juga punyanya Museum Olahraga Nasional namanya aplikasi CG. Aplikasi CG ya, adik-adik Sobat Mora. Bisa di-searching nanti di HP-nya masing-masing aplikasi CG yang logonya seperti ini nih. Nah, tinggal cari titik CG-able seperti ini di samping koleksi yang mau adik-adik Sobat Mora tahu informasi lebih lanjutnya nih. Jadi nanti kalau sudah di-null-null di HP-nya bentuknya akan seperti ini. Seperti kamera biasa. Kita kayak foto ya. Tapi ini sebenarnya kita men-scan. Dia akan loading seperti tadi. Nah, akan ada gambar bergerak nih adik-adik Sobat Mora. yang menjelaskan nih tentang koleksi tersebut nih secara lebih detail. Jadi akan membantu adik-adik Sobat Mora dalam mendapatkan informasi saat berkeliling Museum Oraga Nasional. Adik-adik Sobat Mora ada sekitar 60 bahkan memang 60 ya 60 titik CG yang bisa adik-adik Sobat Mora coba scan dan tahu informasinya lebih dalam. tadi dari ruang ajang olahraga aku mau ngajak adik-adik Sobat Mora ketemu siapa nih di ruang arena olahraga. Nah, sudah ditunggu ya kak? Rimora lagi nih. Iya, sudah ditungguin sama Rimora. Ini artinya kita sudah selesai ya Kak Seli di lantai 1. Berarti waktunya kita untuk bagi-bagi hadiah bersama Pak Yudia. Pasti sudah nggak sabar ya. Iya nih, Rimora nanti akan ikut kita keliling di lantai selanjutnya di lantai 2 ya. Oke, berarti kita ke Kak Yudia dulu ya sebelum kita ketemu lagi di lantai 2 biar dapat hadiah. Silahkan Kak Yudia. Terima kasih Kak Tika, Kak Seli dan Rimora. Oke, selanjutnya adik-adik bagaimana tadi penjelasan Kak Tika dan Kak Seli sudah ada yang menangkap belum nih? sebelum aku membacakan pertanyaan. Cara menjawabnya gampang ya di kolom chat dengan ketik nama lengkap asal sekolah, kelas, dan jawabannya ya. Tolong didengarkan baik-baik pertanyaan dari aku. Pertanyaan pertama, Zoraya Peruca adalah atlet dari cabang olahraga apa? Aku ulangin. Zoraya Peruca adalah atlet dari cabang olahraga apa? Pertanyaan kedua, siapa Menteri Pemuda dan Olahraga saat ini? Aku ulangin. Siapa Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga saat ini? Pertanyaan ketiga, Ekspedisi Kopassus mencapai puncak gunung apa? Aku ulangin. Ekspedisi Kopassus mencapai puncak gunung apa? Cara jawabnya yang lengkap ya dengan menyebutkan nama lengkap asal sekolah, kelas, dan jawabannya. di kolom chat kepada co-host atau host ya. Gampang banget kan pertanyaannya? Nanti di akhir sesi setelah Katika dan Kak Seli menjelaskan penjelasan di lantai tiga, akan ada sesi tanya-jawab. Siapkan ya pertanyaan terbaik kalian. Katika dan Kak Seli apakah sudah siap untuk lanjut keliling lantai kedua-duanya? Oke, Kak Yudhya sudah siap. Terima kasih Kak Yudhya. Oke, adik-adik Sobat Mora selamat datang di lantai dua Museum Olahraga Nasional. Nah, kalau adik-adik naik ke lantai dua akan disambut oleh sekumpulan piala-piala dari atlet-atlet nasional kita. keren banget ya. Nah, di antara piala-piala ini aku mau kasih lihat dua piala yang menarik banget. Kita mulai dari yang sebelah sini. Nah, ini ada namanya Uber Cup atau piala Uber. Nah, ini adalah piala dari salah satu ajang bergensi cabang olahraga bulu tangkis. Untuk yang perempuan ya, kemudian ada pasangannya namanya Thomas Cup atau piala Thomas. Nah, ini juga sama ajang bergensi cabang olahraga bulu tangkis tapi untuk yang laki-laki. Nah, setelah ini akan ada banyak ruangan menarik juga yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Seli. Ada ruangan apa, Kak? Nah, adik-adik Sobat Mora tadi kan udah aku kasih informasi sedikit ya pada awal perjalanan kita di lantai satu. Kalau Museum Olahraga Nasional berbentuk bola nih, populer banget karena di masyarakat Indonesia kan, olahraganya. Nah, ini ada ruangan khususnya ruangan sepak bola nih. Ada perlengkapan sepak bola dari jersey pemain sepak bolanya, perlengkapannya nih ada deker dan sarung tangan, ada perlengkapan wasitnya juga dan ini yang Indonesia muda ya. Jersey-nya juga nih. Nah, ini semua menurut aturan FIFA ya, adik-adik Sobat Mora. Selain perlengkapannya, ada juga nih informasi-informasi sejarah mengenai siapa saja nih cerita-cerita pembangun atau yang memberi kontribusi besar pada olahraga Indonesia. Jadi nih adik-adik Sobat Mora, setelah dari ruangan sepak bola tadi barusan, aku mau ajak adik-adik Sobat Mora ke ruangan selanjutnya nih. Ini adalah ruangan hibah atlet Indonesia. Nanti akan ada Kak Tika yang menjelaskan yang pertama ada siapa ya atletnya. Oke, jadi ini disebut ruang hibah. Benar Kak Selina. Ini adalah tempat kita memamerkan koleksi-koleksi yang dihibahkan ke musim olahraga nasional. Ada banyak banget. Kita lihat ada siapa saja. Di sebelah sini ada koleksi dari Mardi Lestari. Nama lengkapnya Afdi Harto Mardi Lestari. Ia adalah skainter legendaris asal Binjai, Sumatera Utara. Beliau ini mampu menembus 16 besar Olimpia de Seoul tahun 1988 untuk 100 meter. Hebat banget ya. Kita punya koleksi dari kaos dan celana tanding warna merah. Kemudian ada sepatu larinya juga. Ada jaket kontingennya juga. Ada pelakat penghargaan Olimpia de Seoul. Dan juga ada beberapa medalinya. Selain Mardi, ada siapa lagi ya? Di sini ada Sunario. Ini disebut juga otot kawat tulang besi. Kemudian ada koleksi dari pembalap kita namanya Bagus Hermanto. Ada juga koleksi dari Nima De Wahyuni dari Cabang Olahraga Pencaksilat. Kemudian ada koleksi Niko Ardiansyah. ini seorang taekwondo ini ya. Kemudian koleksi dari Rida Faridah. Atlet balap sepeda kita. Selanjutnya ada Rizal. Ini adalah atlet softball. Itu perlengkapan softball-nya ya. Kemudian ada Mardani. Ini adalah atlet anggar yang disebut penari pedang dari Aceh. Kemudian ada Nofri Alditacin. Ini adalah atlet Kempo kita. Kemudian Dwi Maria Stuti. Ada atlet loncat indah. Dan ada Elvira Rosa Nasution. Atlet renang kita. Banyak sekali menghibahkan koleksi medali ya. Masih ada beragam cabang olahraga dan atlet lagi. akan dijelaskan oleh Kak Semi. Nah tadi udah banyak banget ya hibah dari atlet-atlet Indonesia nih. Selanjutnya ini juga hibah juga nih. Ada Popo Aryo Sejati dari atlet sepeda gunung. Wow. Dan ini nih yang keren banget nih. Ini namanya Trianing Si Atletik nih dari cabang olahraga atletik. Ini spesialis jarak jauh nih. Prestasinya pernah berlari 5000 meter jadi pemecah rekor nasional nih. Hanya selama 16 menit 21 detik nih. DC Games 2003 Vietnam. Wow. Keren ya. Trianing sih ya. Ini ada Eti Paulina Subagio dan Rosalina Pikulima. Ini prestasi putri daerah dari atlet bowling. Ya cabang olahraga bowling. Nah ini ada Nur Hayati dari sepeda nih. Pembalap wanita nih. Kebut sih pembalap wanita. Wow. Keren nih. Kelahiran Jayapura nih Nur Hayati nih. 1 Februari 1970. Staminanya dan mentalnya tangguh banget. Ini prestasinya ada di SEA Games 2001 di Kuala Lumpur mendapat meraih medali emas untuk nomor individual pursuit IP 3000 meter dan point race 24 kilometer. Wow. Keren ya. Nur Hayati pembalap wanita. Nah adik-adik Sobat Mora dari tempat ruangan Hibah nih akan ke ruangan legenda atlet Indonesia. Ada siapa aja ya. Oke. Seperti namanya ruang legenda isinya tentu saja koleksi dari legenda olahraga Indonesia. Yang pertama di sini ada koleksi dari striker ternama Indonesia tahun 50-an namanya Rama. Karena striker tentu saja dari cabang olahraga sepak bola. Kita punya koleksi baju, koleksi medalinya. selanjutnya ada koleksi dari atlet anggar namanya Sus Undep. Hebat banget ya. Ini juga legenda Indonesia di cabang olahraga anggar. Kemudian selanjutnya nih ini keren banget nih atlet wanita penembak pertama dari Indonesia nih kelahiran 1935 mengawali karirnya nih dari diajarin sama suaminya menembak yang suka berburu ini jadi memulai karirnya juga di ASEAN Games 1962 di Jakarta mendapat medali perak nih adik-adik sobat dan medali emasnya didapat pertama di Korea Selatan di tahun 1977 ini koleksi dari Sang Ratu Tembak Lely Sampurno ada banyak nih medalinya ya wow Lely Sampurno keren banget ya adik-adik sobat mura ya ada medali ada piagam dan beberapa perlengkapan alat tembaknya nah ini ada salah satu legend tinju Indonesia juga ada Willem Gomez ini perlengkapan tinjunya lengkap ya adik-adik sobat mura ya wow ada pelindung kepalanya ada celananya juga ya sepasang sarung tinju dan ada juga tuh sepatunya ya ini terkenal pada tahun 70-an nih jadi kayaknya bapak-bapak sama ibu-ibu pendamping nih bapak-ibu gurunya juga pasti familiar gak kalah familiar sama yang koleksi satu ini ada siapa nih Kak nah ini dia bapak-ibu pendamping kemudian bapak-ibu guru pasti gak asing lagi dengan nama Yayuk Basuki ini adalah atlet tenis profesional Indonesia pertama yang pernah mencapai babak perempat final Wimbledon pada tahun 1997 kita lihat koleksinya ada raketnya ya kemudian ada sepatu juga ada plakat ketika berhasil mencapai Wimbledon tahun 1997 oke setelah Yayuk Basuki kita ketemu sama Rimora lagi nih Kak penanda apa nih Rimora nih berarti kita sudah selesai di lantai dua musim olahraga nasional nanti akan ketemu Rimora sama ketemu kita lagi nih di lantai tiga akan lihat koleksi-koleksi lainnya ya kan dari sebelum itu yang udah ditunggu-tunggu nih hadiah nih iya kuis nih gimana Kak Yudia udah siap udah siap Katika dan Kak Seli terima kasih atas penjelasannya di lantai dua adik-adik bagaimana masih pada semangat kan ya jangan pada ngantuk dong pasti tadi yang sudah menyimak Katika dan Kak Seli menjelaskan koleksi-koleksi di lantai dua udah pada tahun nih pertanyaan yang akan aku berikan ke adik-adik semuanya caranya masih sama ya cara menjawabnya di kolom chat dengan menyebutkan nama kelas kemudian nama sekolah kemudian jawabannya ya ditujukan kepada host atau pohost aku bacain ya pertanyaannya ya tolong disimak baik-baik pertanyaan pertama Nurhayati atlet cabang olahraga apa aku ulangin Nurhayati atlet cabang olahraga apa pertanyaan kedua siapakah polari tercepat se-Asia Tenggara yang koleksinya ada di ruang atlet lantai dua pertanyaan kedua aku ulangin siapakah pelari tercepat se-Asia Tenggara yang koleksinya ada di ruang atlet lantai dua pertanyaan ketiga siapa nama atlet legenda cabang olahraga anggar yang koleksinya ada di ruang legenda lantai dua yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Tika dan Kak Selly itu gampang banget siapa nama atlet legenda cabang olahraga cabang olahraga anggar yang koleksinya ada di ruang legenda lantai dua cara menjawabnya di kolom chat ya di Kadik dengan menyebutkan nama nama lengkap kelas kemudian asal sekolahnya dan jawabannya ya Kak Tika dan Kak Selly apakah sudah siap untuk lanjut ke lantai tiga ya siap dong kita sudah ada di lantai tiga dari Museum Olahraga Nasional nah kasih lihat dulu nih ruang sang juara seperti apa di lantai tiga ya ini adalah ruang sang juara di Museum Olahraga Nasional kenapa disebut ruang sang juara karena ini tempatnya atlet-atlet berprestasi di ajang kejuaraan dunia dan kejuaraan olimpiade gitu nah aku mau kasih lihat yang awal dulu ya ini ada dari kejuaraan dunia ini macam-macam cabang olahraganya ada wushu ada kempo tapi ini nih yang aku mau lihatin lebih dekat ya ini adalah salah satu ini adalah salah satu masterpiece juga nih yang sering difoto sama pengunjung atau adik-adik Sobat Mora dan Sobat Mora lainnya kalau datang ke Museum Olahraga Nasional atau pameran di luar museum ya ini ada sabuk emas milik Chris John Wow keren ya ini juga ada piagam lifetime achievement yang didapat Chris John pada Februari 29 2012 nah Chris John dijuluki naga atau the dragon karena menurut Chris John naga adalah simbol keberuntungan makanya dia sering dijuluki Chris the dragon John keren ya nah selanjutnya di sebelah koleksi Chris John ada koleksi perlengkapan pencaksilat wow ini olahraga Indonesia ya yang ternyata sampai ke kejuaraan dunia loh ada para layang ada perahu naga ada tim bridge nah ini ada yang kayaknya familiar nih di adik-adik Sobat Mora dan orang tua pendamping dan Bapak Ibu Guru ini adalah Aderai si manusia baja atau man of steel jadi Aderai sempat mengharumkan nama Indonesia nih dia ajang internasional dari 1996 wow di ini loh sampai Amerika Serikat keren ya nah ini ada lagi dari angkat berat nih cabang olahraga angkat berat Nanda Telan Balngua ini ada medalinya ada perlengkapannya juga nih nah ini adalah salah satu cabang olahraga populer nih di Indonesia bulu tangkis atau badminton nih jadi bulu tangkis Indonesia itu di kejuaraan dunia udah ada namanya juga dari dari lama loh dari ini sejak kejuaraan dunia di tahun 1977 wow ini dia Rudy Hartono membawa nama Indonesia di mata dunia wow keren ya ini adalah hibahnya milik Rudy Hartono asli nih ada tiga buah raket dan sepasang sepatu nih ya keren banget nah dari kejuaraan dunia adik-adik sobat morah aku mau ngajak adik-adik sobat morah ke kejuaraan olimpiade nanti akan ada katikan nih yang nemenin kalian ada siapa aja ya katika mohon maaf suaranya tidak terdengar katika katika kameramen tolong dibantu koreksi suaranya tidak terdengar suara katika nah ini nih aku bantu jelasin ya ini adalah milik trio Sri Kandi trio Sri Kandi ini terdiri dari Nur Fitriana Saiman Kusuma Wardani dan Lilis Handayani nih mereka disambut meriah di seluruh negeri karena pencapaiannya dapat medali di Seoul atau Korea pada tahun 1998 nih keren ya ini medali perak nih adik-adik sobat morah nih dari pada saat 1988 di Seoul tadi ya di Korea trio Sri Kandi atlet panahan Indonesia nih oke dari koleksi panahan trio Sri Kandi kita beralih ke cabang olahraga yang populer lagi nih pasti tau nih ini seperti ibunya bulu tangkis mungkin ya ini ada Susi Susanti siapa yang tak kenal beliau ya ini Susi Susanti juga menikah dengan sesama atlet bulu tangkis yaitu Alan Budi Kusuma yang sama-sama nih berdua mendapatkan emas pada saat itu di Barcelona di Olimpiade Barcelona ya 1992 berhasil membawa pulang emas untuk Indonesia wow ya ini ada sepasang sepatu menjadi saksi ya pada saat itu ya saksi saksi dari bulu tangkis Indonesia ada raketnya juga ya macem-macem wow oke dari kejuaraan Olimpiade tadi udah lihat punyanya trio Sri Kandi dan Susi Susanti Alan Budi Kusuma sekarang akan ada siapa nih Kak terima kasih ya Kak Seli ya sudah membantu menjelaskan di bagian Olimpiade kalau gitu sudah selesai nih ya Kak Seli di lantai 3 ya sudah ketemu sama Rimora juga lagi dada-dada dan Rimoranya nah selanjutnya seperti sudah dijelaskan oleh Kak Yudia akan ada sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh Kak Yudia mari silahkan Kak Yudia oke terima kasih Kak Tika Kak Seli dan Rimora selanjutnya adik-adik sudah pada menyiapkan pertanyaan untuk kita nanti dua penanya terbaik akan kami berikan hadiah nanti lima penanya akan kami acak ya wah pada antusias banget nih Kak Yudia sampai bingung milihnya nih sebentar ya sebentar adik-adik aku pilih wah antusias banget nih kayaknya Farah Zani Farah Zani Kak Yudia Farah Zani ya perkenal saya perkenalkan diri dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Sarah Zani Ambaru kelas 5B absen 39 dari sekolah SDS Kartika 17 saya disini ada beberapa pertanyaan pertanyaan yang pertama cabang olahraga apa saja yang ada di Asian Games namun tidak ada di cabang olahraga Asian Paragames kedua penentuan maskot Asian Games yang menggambarkan binatang-binatang daerah baik Indonesia bagian timur tengah dan barat yang melambangkan kebinekaan penentuan jenis binatangnya berdasarkan apa apa ada dasar filosofinya tiga seberapa efektif pelaksanaan pengenalan kunjungan museum olahraga nasional apabila dilakukan secara virtual bila dibandingkan dengan dilakukan kunjungan secara langsung dalam rangka pembelajaran bagi siswa sekolah dasar empat koleksi sorry 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 adik Sarah tiga aja cukup ya karena dua sih juga sambil menunggu pertanyaan yang lain adik-adik yang lain juga teman-teman yang lain aku kasih tiga apa tiga pertanyaan aja ya yang cukup buat kita karena waktu mohon maaf Katika dan Kak Selly boleh dibantu menjawab oke wah banyak banget pertanyaannya ya oke untuk pertanyaan yang pertama sangat antusias banget pertanyaan yang pertama hebat banget nih oke untuk pertanyaan yang pertama terkait cabang olahraga yang ada di ASEAN Games kemudian tidak ada di para games nanti akan dijelaskan oleh Kak Yudia karena Kak Yudia yang punya datanya nah kita akan jawab kita akan jawab pertanyaan nomor dua dan nomor tiga benar sekali tadi pertanyaan nomor dua apa ya Kak Yudia pertanyaannya mengenai maskot boleh diulangin adik Sarah dinyalakan dulu suaranya oh tadi panjang banget nih Kak Ika dan Kak Selly pertanyaannya mengenai maskot ya masih ada inget-inget dikit ya oke jadi kenapa hewan-hewan tersebut ya yang dipilih sebagai maskot untuk ASEAN Games 2018 jadi masing-masing hewan yang menjadi maskot di ASEAN Games 2018 itu mewakili dari tiap daerah di Indonesia benar sekali jadi seperti kita ketahui burung cendrawasi yang dinamakan bimbin itu adalah hewan yang dilindungi dari Papua merekresentasikan Indonesia bagian timur ya Kak ya kemudian kenapa rusak rusak ini jika hewan yang dilindungi dari daerah Nusantenggara kemudian ini adalah di Indonesia bagian tengah ya Kak kemudian untuk badak bercula satu itu adalah hewan yang dilindungi dari daerah Banten Jawa Barat juga ya pokoknya di Jawa Bagian Barat bagian Barat benar Indonesia bagian Barat jadi filosofinya agar ini adalah kesatuan Indonesia yang berbeda-beda tetap satu benar-benar sekali mewakili Indonesia Timur Indonesia Tengah dan Indonesia Barat dan ketiganya adalah hewan yang dilindungi gitu untuk namanya tadi sudah dijelaskan ya memang menarik sekali bimbin atau kakak seperti semboyan kita binaik atau galika walaupun berbeda-beda tetap satu juga gitu bagus ya pertanyaan ya Kak sekali pertanyaan ketiganya apa ya Kak Yudia tadi pertanyaannya boleh diulang adik Sarah biar aku gak salah boleh dinyalakan suaranya kok ya oke pertanyaan yang ketiga seberapa efektif pelaksanaan pengenalan kunjungan museum oleh raga nasional apabila dilakukan secara virtual bila dibandingkan dengan dilakukan kunjungan secara langsung dalam rangka pembelajaran bagi siswa sekolah dasar wow bagus banget ya pertanyaannya ya Kak kritis dan antusias sekali ya ya jadi sebenarnya kita mengadakan virtual ini untuk antisipasi tetap belajar walaupun lagi PPKM ya Kak atau di rumah saja nah jadi karena gak bisa bertunjung langsung ya jadi tetap bisa melihat museum olahraga nasional lewat dan ditanya efektif atau tidaknya sangat membantu ya Kak karena adik-adik di rumah nih yang sekolah dasar pada bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ya informatif sekali dan antusias belajarnya mendengarkan dari awal sampai akhir jadi tahu semuanya ya Kak di museum olahraga nasional nih ada apa aja sih gitu jadi adik-adik juga bisa melihat koleksi-koleksi meskipun belum melihat secara langsung tapi sudah mendapatkan informasi mengenai koleksi tersebut nanti biar lebih efektif kalau sudah buka museumnya PPKM-nya sudah selesai cek langsung ya Kak benar nanti cobain fitur-fiturnya foto-foto di spot-spot tadi ya Kak keren banget jadi tinggal pertanyaan pertama ya oke terima kasih sudah membantu menjawab dua pertanyaan Sarah aku membantu menjawab pertanyaan tadi yang pertama cabang olahraga apa saja yang ada di ASEAN Games dan tidak ada di ASEAN Paragames di ASEAN Games kemarin tahun 2018 di Jakarta yang diselenggarakan di Jakarta-Palembang itu ada 40 cabang olahraga sedangkan ASEAN Paragames ada 9 cabang olahraga saja berarti bisa dihitung ya itu yang tidak ada di ASEAN Paragames ada sekitar 31 ya berarti kemudian ada cabang olahraga yang di ASEAN Paragames itu yang diselenggarakan pertandingannya hanya ada cabang olahraga catur goalball judo para powerlifting tentin bowling tenis meja wheelchair fencing para shooting dan wheelchair tenis jadi ada 9 cabang olahraga yang hanya dipertandingkan di ASEAN Paragames tahun 2018 begitu Sarah sudah terjawab ya pertanyaannya terima kasih ya sudah bertanya aku lanjut ke penanyaan lainnya oke Davi Tandi Zebuah suaranya nyalain dulu Davi halo kak nama saya Davi Tandi Zebuah asal sekolah SDN Cipinang Melayu 07 kelas 5A pertanyaan saya apakah ASEAN Games dan ASEAN Paragames dilaksanakan pada tahun yang sama oke terima kasih aku bantu jawab ya ASEAN Games dan ASEAN Paragames 2018 ya diselenggarakannya di tahun yang sama cuma beda bulan aja terima kasih kak ya terima kasih atas pertanyaannya sudah terjawab penanya selanjutnya bentar ya aku acak ya supaya adil sabar 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 udah pada gak sabar banget nih antusiasa sekali adik-adik aku sampe bingung guys sebentar ya guys 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 aku pilih Siti Hanza Assalamualaikum kak oke waalaikumsalam perkenalkan diri dulu ya perkenalkan nama saya Siti Kanda Zairah kelas 5 dari SDN Keben Palana 5 saya ada dua pertanyaan kak bagaimana musim olahraga yang ada di musium yang kedua tujuan didirikannya tadi pertanyaannya kurang jelas agak putus-putus diulang bagaimana cara musim olahraga merawat atribut-atribut milik atlet yang ada di musium ya yang kedua tujuan didirikannya musium olahraga dan ada di mana saja kak musium olahraga terima kasih kak terima kasih atas pertanyaannya Kak Tika dan Kak Seli boleh dibantu menjawab bisa jawab ayokan terima kasih atas pertanyaannya wah ini benar-benar pintar-pintar ya yang ikut virtual kali ini pertanyaannya nah untuk pertanyaan yang pertama bagaimana cara kita merawat koleksi ya atribut ada di musim olahraga jadi kita punya namanya konservasi konservasi itu adalah cara kita untuk membersihkan kemudian merawat koleksi agar koleksi tersebut tetap terjaga karena koleksi-koleksinya memang ya enggak cuma koleksi yang baru kita juga punya koleksi-koleksi yang lama seperti koleksi dari atlet-atlet legenda itu kan udah dari tahun 50-an tahun 70-an tapi tetap terawat dengan baik di museum kita punya tim sendiri untuk merawat tersebut nanti ada pakai bahan kimia ada yang cuma dibersihkan di elak saja itu nanti tergantung dari koleksinya jenisnya apa nah terbuat dari apa benar sekali namanya namanya sedang di konservasi kalau sedang di kerawak gitu kurang lebih untuk pertanyaan kedua kak pertanyaan kedua nih kalau museum olorraga nasional itu ada dimana aja atau museum olorraga ada dimana aja kalau museum olorraga nasional itu sendiri hanya ada di taman mini Indonesia indah tapi kalau museum olorraga yang lain ada nih di Surabaya tapi itu khusus untuk atlet-atlet dari Jawa Timur ya kak nah tapi kalau museum olorraga nasional ini semua atlet dari cabok olorraganya banyak banget semua atlet Indonesia dari atlet yang legenda dari atlet yang berprestasi kejuaraan dunia dan olimpiade ya kak macam-macam kalau di museum olorraga nasional iya tadi ada pertanyaan juga selain dimana aja tujuannya kenapa didirikan jadi tujuan adanya museum olorraga nasional ini adalah wadah bagi atlet-atlet berprestasi kita untuk memamerkan prestasinya dan juga bisa dilihat oleh adek-adek untuk belajar kemudian menginformasikan motivasi benar apresiasi atlet sekaligus mengajak generasi muda untuk bisa melanjutkannya nantinya kurang lebih seperti itu kak Yudia oke terima kasih Kak Tika dan Kak Selly sudah menjawab dua pertanyaan dari Siti Hanza sudah terjawab ya terima kasih atas pertanyaannya aku lagi cari-cari untuk penanya keempat Muntas Azda Kailah dari SDN Tebon Pala 07 kelas 5A apakah sudah siap untuk bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Muntas Azda Kailah dari SDN Kebon Pala 07 kelas 5A saya ingin bertanya apakah di zaman purba olahraga yang dilakukan hanya menombak saja kalau tidak olahraga apalagi yang dilakukan oleh orang purba dulu kak dan pertanyaan kedua berapa tinggi gunung Everest yang didaki oleh Kepapa Sus tadi terima kasih itu aja kak terima kasih Muntas atas pertanyaannya Pak Tika dan Kak Selly boleh dibantu jawab untuk pertanyaan yang nomor 1 oke untuk pertanyaan yang pertama zaman manusia purba ya olahraganya apa aja jadi sebenarnya manusia purba itu belum mengenal kalau itu olahraga benar sekali jadi pada zaman manusia purba itu kan mereka kalau mau cari makan itu pakai bergurul ya kemudian mengelahnya dengan meramu nah itu ada alat-alat yang digunakan adalah tombak jadi sebenarnya bukan secara langsung mereka bahwa olahraga menombak tapi alat yang digunakan untuk beraktifitas pada saat itu adalah tombak kemudian ada lagi batu juga nah berkembang ke modernnya itu nanti jadi olahraga cabang seperti lempar cakra ada lempar lembi macem-macem jadi itu sebenarnya sudah didasari atau dipengaruhi dari pada manusia purba zaman manusia purba seperti itu jadi mereka belum mengenal istilah olahraga tapi aktivitas mereka adalah cikal bakal dari olahraga tapi kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan kedua Kak Yudia yang punya datanya ya Kak oke Kak Tika dan Kak Selly ya aku bantu jawab untuk pertanyaan yang kedua berapa tinggi Gunung Everest yang dicapai yang dicapai oleh tadi Kepasus itu tingginya 8.849 meter itu tinggi banget ya itu terima kasih sudah terjawab ya Mumtas pertanyaannya selanjutnya aku pilih dari sebentar aku acak ya biar adil nih sebentar ya adik-adik kita berbagi ke sekolah yang lain tadi SDN Cipinang mali 04 kayaknya belum ada adik siapa nih bentar aku pandil dulu Rasvan atau Raihan Rasvan Rasvan ya bentar ya Assalamualaikum Nama saya Rasvan Nataraihan kelas 5A dari SDN 04 Cipinang Melayu pertanyaan saya adalah siapa yang merancang museum olahraga dan pertanyaan nomor 1 siapa yang merancang museum olahraga pertanyaan nomor 2 kapan diresmikannya museum olahraga dan diresmikan oleh siapa oke oke tadi kakak dapak Sally boleh dibantu menjawab menjawab oke jadi untuk pertanyaan pertama nanti akan dibantu jawab oleh kak Yudia ya karena ada beberapa perancangnya nah untuk yang pertanyaan kedua maaf kak Tika dan kak Sally untuk pertanyaan pertama nanti bisa dibantu kak Yudia oke kita ke pertanyaan kedua dulu ya jadi kapan museum olahraga nasional diresmikan dan diresmikan oleh siapa jadi museum olahraga nasional diresmikan tepatnya tanggal 20 April ya kak ya 989 benar sekali diresmikan oleh presiden pada saat itu yaitu Pak Soeharto pertempatan dengan apa kak? dengan ulang tahunnya Taman Mini juga jadi suka banyak acara ya kak pada saat 20 April tersebut ya jadi Taman Mini mengadakan acara dan museum olahraga nasional juga suka ada acara gitu benar untuk pertanyaan nomor satu kak Yudia terima kasih Kak Tika dan Kak Seli sudah membantu menjawab untuk pertanyaan kedua dikeraswan Razhan ya keraswan sorry aku bantu menjawab ya untuk pertanyaan kedua di didikannya museum olahraga itu apa itu namanya tadi pendirinya siapa yang merancang ya itu dari Abdul Gafar dulu Kemenpora yang pertama Menteri kita kemudian ada Pak Inyoman Warta yang perancang pendiri muslim olahraga ada Prof Harsuki Profesor ya Profesor Harsuki Profesor Harsono Profesor Rusli Lutan sama Zain Rahman begitu jadi ada banyak ada beberapa yang merancang museum olahraga nasional pada tahun 1989 oke maaf 1987 jadi diresmikannya tahun 1989 oke terima kasih ya Razhan atas pertanyaannya bagus banget nih antusias nih untuk pertanyaan hari ini udah 5 pertanyaan ya yang udah diberikan kepada kami museum olahraga nasional adik-adik karena waktu karena kita masih berlanjut lagi nih untuk adik-adik kelas 6 jadi apa namanya sudah berakhir nih pesitanya jawabnya ya masih ada jangan bersedih nanti ketika datang ke museum olahraga nasional adik-adik masih bisa banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada kami kalau datang ke sini Kak Tika dan Kak Selly boleh dibantu untuk kesan dan pesan untuk adik-adik atau closing statement sebelum aku mengakhiri virtual oke Kak Yudi ya wah hari ini entusias banget ya dan pertanyaannya bagus-bagus banget ya hebat-hebat banget seperti adik-adik yang ikut virtual terhari ini oke kami mengucapkan terima kasih ya atas antusias kemudian atas perhatian adik-adik semangatnya juga Bapak Ibu pendamping yang sudah ikut kita dari lantai 1 lantai 2 dan lantai 3 semoga bermanfaat ya ilmu yang kita sharing atau kita bagi informasi-informasinya semoga jadi termotivasi juga ya benar sekali jangan lupa kalau PPKM sudah selesai musim olahraga nasional sudah dibuka nampir dan lihat langsung koleksi-koleksi dari musim olahraga nasional selain bisa lihat koleksi banyak fasilitas yang bisa dicoba juga ada lapangan tenis lapangan futsal ya kak lapangan basket lapangan panahan semuanya nanti bisa dicoba ada tempat fitness juga macam-macam bisa olahraga juga disini ya kalau mau main disini juga bisa ya bisa bermain tenis ada pelatihnya juga bermain panahan juga ada pelatihnya juga selain itu bisa juga ketemu sama Rimora nanti aja foto sama Rimora oke kurang lebih begitu kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata terima kasih dan sampai ketemu di musim olahraga nasional dadah selamat menikmati Ely dan Rimora yang sudah menemani kita untuk peliling musim olahraga nasional dari lantai 1 lantai 2 dan lantai 3 oke baik adik-adik kak Yudia mau mengumumkan yang menjawab kuis dengan benar dan lengkap tadi tuh yang di lantai 1 ya aku umumin ya nama-namanya ada Yabel Syakwe Laun kelas 5 SDN Cikinang Melayu 04 ada Raditya A kelas 5A dari SDS Kartika 10 7 ada Gadiza Zafira Hafiza kelas 5 dari SDN Makassar 02 pagi selamat ya kepada yang menjawab pertanyaan dengan benar untuk yang menjawab pertanyaan dengan benar dan lengkap yang tadi di lantai 2 ada Rido Cahya Hidayat kelas 5C SDN Halim 01 pagi ada Kaisyara Nabila Zakirah kelas 5A dari SDN Kebon Pala 05 pagi kemudian ada Dimas Anardia Wibisono kelas 5B dari SDN Kebon Pala 07 pagi selamat kepada yang menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat ya dan beruntung juga sebelum aku mau mengumumin penanya terbaik musim olahraga nasional best banget nih kan tadi aku umumin 2 penanya aja tuh yang dapet hadiah sekarang aku kasih 4 orang penanya yang mendapatkan hadiah dari musim olahraga karena tadi bagus-bagus banget pertanyaannya sangat antusia sangat aktif juga mohon maaf nih karena kita tidak bisa menampung semua pertanyaan yang ingin bertanya karena waktu juga ya adik-adik siapa ya kira-kira 4 pemenang yang tadi yang bertanya terbaik Kak Ifah boleh dibantu share screen oke selamat kepada Sarah Zani Zani Ambuwaru kelas 5 SDS KTK 10-7 selamat kepada Siti Hanza Zahira kelas 5A SDN Kebon Pala 0-5 kepada Mumtaz Azda Khaila kelas 5 SDN Kebon Pala 0-7 kemudian ada Rasvan Atta Raihan kelas 5A SDN Setinang Melayu 04 selamat ya kepada yang penanyaan terbaik nanti hadiahnya akan dikirimkan ke sekolah masing-masing ya nanti akan dihubungin oleh burunya datanya akan kami kirimkan ke sekolah masing-masing sebelum aku mau ngucapin terima kasih adik-adik Sobat Mora orang tua adik-adik untuk dibantu mengisi link evaluasi untuk kedepannya musim olahraga melaksanakan virtual tour atau acara-acara mohon diisi ada di kolom chat linknya boleh di cek oke terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah berpartisipasi pada hari ini di virtual tour museum olahraga nasional nanti semua adik-adik Sobat Mora akan mendapatkan elektronik sertifikat yang akan dikirimkan ke sekolah masing-masing ya adik-adik aku tugasin lagi elektronik sertifikat akan dikirimkan ke sekolah masing-masing melewati gurunya ya jadi selain adik-adik yang tadi sudah mendapatkan hadiah yang beruntung yang belum beruntung mendapatkan e-certifikat oke sekali lagi aku mau ngingetin jangan lupa follow media sosial museum olahraga nasional karena banyak sekali informasi mengenai edukasi olahraga dari akun media sosial kami akunnya di-share di kolom chat ya sebelum mengakhiri mari kita foto bersama adik-adik boleh menyalakan kameranya semua oke sudah siap Pak Iva oke dibantu Pak Iva satu dua tiga banyak banget nih slide-nya senyum ya boleh bergaya peace oke satu dua tiga tahan dulu masih banyak nih satu dua tiga oke oke sudah ya aku mau mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari museum olahraga nanti setelah PPKM adik-adik jangan lupa ya main ke museum olahraga nasional kalau sudah buka dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan protokol kesehatan salam sehat untuk kita semua wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga jaya museum di hatiku bye-bye sampai jumpa suaranya nyalain dong kak Ifah selamat menikmati selamat menikmati sihat selamat menikmati sehat sihat pul es sehat s 探 selamat menikmati Terima kasih.